Assalamualaikum guys hari ini saya mengecek Wifi yang UBNT itu di kuiti ini enggak konek dan ini ada routernya untuk nyebarin ya dan ini POE nya nah disini saya cek dulu koneknya kenapa ini kan habis kena kena hujan itu ada hujan dan angin jadi kita cek dulu ya habis hujan dan angin tidak konek sepertinya di sambungan di atas tuh ada yang enggak ada yang putus juga ya karena nggak ada sambungan kemarin habis kena angin juga kabelnya itu kabel ini putus di atas tapi ini saya cek ya jadi kalau kondisi ini terkoneksi dengan yang di atas akses point yang di atas maka dia kalau kita colokin diwisnya kedap-kedip ini ini harusnya kedap-kedip di kedap-kedip untuk set apa ya mengonkan yang di atas dan kalau ini disambungkan ini harusnya ini nanti ceknya ya gini caranya harusnya di wan ini karena dia masuk ke wan nya saya masukkan ke wan nah yang kuning ini saya masukkan ke wan harusnya di wan ini ada indikator lampu seperti ini menyala kedap-kedip searching dan ini tidak ada reaksi sama sekali dan bisa dipastikan itu yang kabel hitam ini ke atas nih enggak enggak terkoneksi ya jadi putus nanti kita cek di atas gimana kondisi ini sambungannya oke nih saya buktikan lagi ya kalau wan ini harusnya konek ya karena konek ini saya buktikan lagi wan ini ya dan saya camut jadi saya ceknya itu seperti ini saya sambungkan ke laptop aja maka yang terjadi ini sambungkan ke laptop ya maka biasanya kuning pasti ngelaknya jadi disini nah nyalak artinya ini saya saya cuman ngetes aja mbak ngetes aja bahwa disini ada ada pencarian koneksi di sini di sini konek dia kalau dicolokin kesini maka dia kalau nggak konek berarti seperti ini kondisinya maka disini mati nyala dan nyala ya jadi disini ada kendala berarti untuk yang bisa POI nya bisa POI nya juga bisa koneksi ke atas sini koneksi ke atas nanti kita cek di sana sampai ke jalur yang atas oke guys kita lihat nanti ya Nah itu dia guys kita turunkan dulu access pointnya ini sekarang saya cek ya ini teman-teman sudah saya bongkar dan saya turunkan access pointnya sekarang saya cek ya ternyata access pointnya juga trouble ya jadi trouble powernya nggak angkat nah ini dia barrelnya untuk sambungan kabel di atas ternyata masih ada gosong sepertinya kemasukan air pas agak hujan dan angin lebat dan terjadilah konslet dan si access pointnya ternyata kena imbasnya juga dari konslet nah ini teman-teman coba saya bongkar access pointnya dan ini saya sudah potong dan airnya kita di dalam itu memang basah tadi saya bersihkan dulu saya keringkan nyata memang ada basah disitu kemasukan air sepertinya yang 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 masang agak kebalik kayaknya kebetulan bukan saya yang masang di atas tidak di tidak tidak terpantau pemasangannya Oke kalau kondisinya seperti ini kalau digarasingan enggak bisa ngasih basah masukkan air jadi kita akan coba untuk service sendiri oke teman-teman eh saya rasa cukup sampai disini aja video kali ini itu tadi eh troubleshooting dengan wifi access point ubiquity atau UBNT LBE5AC generasi kedua yang habis terkena hujan dan badai oke oke teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati